Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan kembali beradu gagasan dan program unggulan mereka dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 pada minggu malam. Tema debat kali ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, lalu program seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga Jakarta dari para calon. Berikut kita simak laporan Jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan Juru Kamera Adi Nugroho. Ya Pak Mirsa, 27 Oktober 2024 ini KPU DKI Jakarta kembali menggelar debat kedua untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pilkada 2024. Nah untuk debat yang kedua ini Pak Mirsa, temanya adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Tentunya tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial ini merupakan tema yang sangat dekat dengan masyarakat. Ada 6 subtema yang nantinya akan dibahas di sana, diantaranya adalah infrastruktur yang terintegrasi, pemenuhan kebutuhan dasar yang prima, lalu penanggulangan masalah kesejangan sosial, ada juga di sana masalah kesehatan, lalu kemudian untuk ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan juga UMKM. Dan tentunya masing-masing pasangan calon akan beradu gagasan terkait dengan program-program mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk pengembangan perekonomian dan juga kesejahteraan sosial. Namun kita akan cari tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan tema ini dan sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Ayo ikuti saya, Pak Satria. Ini kan kita akan memilih calon Gubernur Jakarta. Menurut Pak Satria, calon pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Jakarta ini Pak? Oh iya, baik. Jadi kalau menurut saya, saya kan bergerak di bidang jasa angkutan ya, driver. Saya sih condong lebih ke polemik tentang kemacetan. Ya, tentang kemacetan di Jakarta itu parah ya, khususnya hari-hari kerja ya. Itu sangat luar biasa parah. Itu bagaimana sebisa mungkin ditanggulangi ya untuk kemacetan. Pak, ini kan debat kedua. Ini kan akan ada debat kedua ya Pak ya, temanya adalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial. Kalau menurut Bapak sebagai seorang pedagang nih Pak, apa yang dibutuhkan untuk tema ini Pak, ekonomi dan juga kesejahteraan? Ya tentunya sebagai pedagang kita mengharapkan agar UKM itu lebih diperhatikan. Karena kita pedagang kecil yang sangat merasakan dampak daripada perkembangan kemajuan Jakarta ini. Tentunya agar dimudahkan untuk kredit-kredit untuk usaha ini. Ya itu aja saya rasa. Masuk ke debat kedua, temanya adalah ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial. Nah kalau menurut Bapak dari tema ini apa sih sebenarnya, gagasan seperti apa sih yang paling dibutuhkan Pak? Yang paling dibutuhkan menurut saya itu adalah bagaimana kemudian pimpinan-pimpinan atau kepala daerah di Jakarta itu memberikan kesempatan bekerja bagi usia pekerja yang cukup banyak di Jakarta ya. Dan itu bisa sangat signifikan menurunkan misalnya kejahatan. Ya kan? Pengangguran itu tentu akan meningkatkan kesejahteraan di Jakarta sendiri. Sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan di Jakarta ini dan masalah-masalah apa yang harus ditangani ya. Terutama yang berkaitan dengan tema debat kali ini yaitu ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Nah kita akan lihat bersama pemirsa paslon nomor urut berapakah yang bisa meyakinkan masyarakat dengan ide gagasan dan juga program-programnya. Tentu kita akan simak bersama untuk debat kedua kali ini. Dari Jakarta, Anwar Fuhadi, Adi Nugroho, Metro TV.